SESAAT LAGI, ANDA AKAN MENYAKSIKAN TONIGHT SHOW PREMIER YANG DIPERSEMBAHKAN OLEH ICITAN BRONS SUGAR MILK RASA ELIT, GAK PAKI SULIT ICITAN PERHATIAN, PERHATIAN PINTU STUDIO TONIGHT SHOW PREMIER TELAH DIBUKA UNTUK PENONTON YANG TIDAK MENONTON TV DIPERSILAHKAN MASUK JANGAN TARIS YA YANG BISA DISEBUT AJA TOR JANGAN YANG GABISA, GUA TAHU JUGA ITU PERHATIAN JUGA SEBAGIN UTAH PERTAHU TAHUN SELANJUTNYA DAPET TAHARAN SIARAN ITU DI OZ ITU GAK SENGHAJA ENGA, CUMEN SETAHUN DOANG GUA KARNA ABIS ITU DIGANTI AMA YANG MUDA-MUDA KAN GUA MAMU SIDIK, TUHA-TUA JUGA KAMU SINESTER CUMEN SEMESTER It's like a superstar. Yang bisa dibilang merasakan di puncak komedi Indonesia mereka ya. On the top. Ini dia Tora Sudiro dan Indra Birawa. Tora kurus banget sekarang. Iya makanya. Sengaja gue pengen kasih tunjuk. Tembalik dong. Aduh. Gue pengen kasih tunjuk kalau gue tuh lagi kurus-kurusnya nih. Sampai tulang gue kelihatan. Wah. Ganti kan baju doang. Oh iya maaf, maaf. Baju doang Tora. Kita flashback sedikit ke beberapa tahun lalu. Tepatnya 17 tahun lalu ya. Wah. Itu extravagannya 17 tahun lalu ya. Iya. Iya kan. Pernah merasakan. Puncak. Pernah, pernah. Pernah ke puncak waktu itu merasakan. Pernah, bukan puncak. Gadok. Sorry, sorry, sorry. Ke puncak masalah infotainment. Puncak kesuksesan sebuah program acara. Ini berapa lama waktu itu? 5 tahun. Gue 4 tahun. Yang lain 5 tahun. Hah? Masa sih? Iya gue keluar duluan. Kan gue emang selalu keluar duluan. Cepet ya Torn? Iya bener. Masih. Masih. Udah dioles-oles juga. Maksudnya skillnya. Iya. Oh iya iya. Gak usah pake skill men. Yang penting tisu aja. Dia apa? Udah dilurusin, dibelokin lah. Ini yang lebih dulu cabul ini orang. Gue pernah atur sinetron sama dia. Udah, udah, udah. Terus. Yang kerok dulu. Jago silat lagi dia. Oh jago. Silat. Silat lidah kan. Apa? Tuhan lagi. Selalu kesana ya. Merah. Kan dialog. Orang kok gak kapok-kap. Mancing aja. Tapi waktu itu extravaganza bisa dibilang program komedi nomor satu ya. Oh iya. Selama beberapa tahun. Bener, bener, bener. Selama lima tahun itu. Sama duduk. Selama lima tahun. Selama lima tahun. Gue merasa pendek kalo gak pake ini men. Lawan ini. Lalu Tora siapa pun juga. Dua. Eh siapa pun deket Tora pasti begitu karena dia tegu. Anak kenderung. Anak kenderung. Anak kenderung. Ya tapi itu di beberapa tahun. Mungkin di tiga tahun lah Thor kalo gue bilang. Karena di tahun-tahun terakhir mungkin. Justru extravaganza tuh justru tahun-tahun awalnya tuh yang agak berat. Juga begitu naik langsung pelar gitu. Itu sampe ke daerah-daerah kayaknya gak tenang ya hidup lo ya. Kenapa ya? Dijenggut, ditarik-tarik. Oh iya iya iya. Iya kan? Sering tour kan waktu itu? Sering, sering. Pernah waktu itu kita tour ke Surabaya apa siapa gitu. Terus si depan gue kan Firni. Terus Firni bilang, eh eh aduh gue dipegang-pegang. Sering, sama siapa? Gak tau Thor. Sering, sama gue Firni. Tapi itu Mika tau? Jangan nyak, belum. Oh waktu itu Mika belum masuk. Belum. Oh jadi bebas. Jangan nyalain orang, ini gue. Karena gue takut juga kan diserang-serang kan gue pegang depan. Enak ya? Iya lumayan. Dulu apa-apa enak ya Thornya? Iya dong Thor. Orang kelawak kan bebas. Bercanda. Bercanda banget. Tapi sempet ada sindrom gak Thor? Sindrom apa? Ya maksudnya di puncak kesuksesan dalam program. Sindrom? Gue sindrom sampai sekarang sih. Itu Turet. Itu Turet. Sindrom itu Turet. Sama kedip-kedip ya? Iya. Itu biasa sama Turet. Sindrom ya mungkin dia kali kaget kali dulu ya. Kan gak pernah tiba-tiba langsung tiba-tiba wah gede gitu. Jadi emang kaget aja. Halo Lendro? Gue gak sindrom sih. Engga. Cuman. Cabul dia tetep. Apa? Tetep dia. Kalau dia tetep cabul. Ya sebenernya tuh ya kalau cerita dari awal sedikit. Enam bulan pertama itu gue bener-bener galau pengen keluar. Kenapa? Enam bulan udah pengen keluar kan. Soalnya apa? Gue tuh gak bisa kalau lagi main itu diketawain. Nah ini baru tau nih. Maksudnya gimana? Bagaimana diketawain? Gimana gimana? Jadi gini kan kita kan main drama. Sebelumnya kan main drama. Terus disitu juga setengahnya drama karena script. Cuman tuh gue merasa kayaknya tertekan kalau misalnya main malah drama walaupun mencoba ngelucu tapi diketawain gitu. Gak bisa gue dulu. Gue pikir nih apa ya gitu. 6 bulan tuh gue stress gue pengen keluar sebetulnya dari extra dulu. Cuman gak bisa karena udah lah masuk dulu aja. Maksudnya cobain. Akhirnya mau gak mau kita sebagai pemain juga harus survei. Akhirnya gue survei macam-macam nonton si ini si A, C, B, C. Reset. Reset kayak gitu lama-lama oh ya kayaknya ngerti nih kayaknya mau sih bagaimana terus gimana kayak ngerti. Akhirnya enjoy? Akhirnya enjoy lah makanya 5 tahun. Menikmati diketawain dari tidak menikmati diketawain sampai menikmati dan suka diketawain ya. Sampai sekarang kalau misalnya suruh eh lu main yang lucu ya gak bisa. Wah susah itu. Gak bisa. Karena basicnya bukan pelawak ya. Gak bisa. Tora juga merasa bukan pelawak padahal lu lucu loh ter. Masa sih? Iya. Gapah dong. Eh yang lucu dong lucu doang. Iya loh. Iya bener. Tora ini gak merasa menjadi pelawak padahal dia ini tua loh. Lu dengerin dulu lagunya Tora yang baru. Oh ibu ya. Yaaay. Yaaay. Baru keluar hari ini ya? Iya iya. Itu keluarnya sempet lama karena waktu dibuat terus pas gue bikin lagi gue lupa kuncinya. Karena kan gue pake handphone. Buat deh pake handphone? Semua. Oh iya? Video klipnya apa segala macem gue buat pake handphone. Udah sampe di spotify sekarang. Iya. Oh ini banyak orang akhirnya pada nyariin bagaimana cara mendelete lagu dari spotify. Itu kayaknya ada aplikasi khusus. Oke balik lagi kaya setelah bagian setelah program dulu. Ini saking nge-hitsnya dulu program kalian sampe. Katanya dulu pernah nolakin judul film ya? Iya iya pernah pernah pernah. Bener bener. Dulu birowo filmnya banyak banget ya? Birowo dulu. Cikal bakal film Indonesia bangkit kembali tuh dia. Iya bener. Serius. Serius. Rumah ke tujuh dulu. Rumah ke tujuh? Sama Ladia Seril ya? Ladia Seril. Tapi sampe lupa. Bukan bukan. Rumah ke tujuh sama Dewi Reiser. Oh iya itu maksud gue. Dulu Dewi Reiser berperan sebagai Ladia Seril. Engga engga engga. Bukan Nadia juga. Ladia. Oh iya iya serius. Serius serius. Orang kok salah terus ya. Gampang lupa tuh orangnya. Oh masih inget gak berapa film? Lebih dari 50? Engga engga sampe. Banyak dia. Dulu lagi. Soalnya begitu gue masuk di TV. Tangan lu tekan apa sih? Apa? Ngitung tas B. Engga ini kapalan ini. Kebanyakan nih tengahnya. Dia tuh menurut gue adalah salah seorang aktor yang bener-bener menyukai pekerjaannya. Bahkan tuh dia ada film yang sebetulnya dia gak dipanggil. Tapi dia dateng. Gue casting dong gitu. Dan udah syuting ya? Belum, belum, belum. Tapi ada benernya loh. Iya makanya sering banget. Dia tuh emang hobi casting. Film apa? Ada film. Jadi kebetulan punya temen nih banyak kan mereka orang fighting kan. Terus ada salah satu sahabat gue. Gue dateng. Main-main-main gini akhirnya. Mas ini ikutan aja main mas gitu. Gue ikutan nih. Ya udah langsung ke kantor. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dila aja tiba-tiba gitu. Nah kalo ngomongin juga Tora Sudiro nih ya. Ada momen yang paling diingat. Lo sendiri pernah berpikir. Wah gue bener-bener mega bintang. Bener ya? Jadi katanya semua film tuh harus ada Tora Sudironya. Oh iya. Jadi banyak scene. Atau pokoknya banyak scene lah Tora. Gue nonton film lo yang Dik. Dik. Dik doang. Bukan, nama kudik. Nama kudik ya. Nah itu. Kurang bagus ya Tora. Pilih apa Tora? Pilih apa Tora? Ada nama kudik Teddy Suriyatma aja kalo. Jadi alat kelam ini bisa ngomong. Bukan. Alat kelam ini bisa ngomong kan? Iya betul-betul. Oh iya iya iya. Iya betul-betul. Sebetulnya kameranya taro disini kan? Iya. Si Ameng terlalu lagi sakit itu pas take suaranya tuh. Jadi agak lemes itunya. Anunya? Suaranya? Iya iya suaranya. Emang kalo aslinya? Lemes juga. Eh Tato tuh sekarang ya? Iya. Ini masa paling struggling dalam berkarir. Dalam berkarir? Masa-masa susah dalam berkarir. Oh iya. Gue. Pernah waktu itu abis satu sinetron sama satu PH. Kemudian dia ternyata juga kasus. Lah bukan kasus ya kayaknya dia harus beralih ke produksi lain atau gimana. Jadi produksi gue selesai itu semua. Kontrak gue tiba-tiba dibatalkan selesai. Gue gak ada apa-apa. Kerjanya satu tahun itu cuma bintang tamu aja. Bintang tamu. Nah itu udah mulai agak susah tuh ya. Cuman gak ngerti gimana di ujung tahun ada tawaran siaran. Yang sebelumnya gue pernah bilang dalam hati gue. Gue kalo siaran radio kayak apa ya. Alhamdulillah di tahun itu. Begitu tahun selanjutnya dapet tawaran siaran itu di OS. Itu kan gak sengaja. Enggak. Cuman setahun doang gue. Karena abis itu diganti sama yang muda-muda. Kan gue sama Mau Siddiq. Tua-tua juga. Gak ada acara di undang-undang ke bintang tamu. Kayak sekarang saat ini ya. Tapi dia sinotronnya kan banyak. Sinotronnya gak berhenti. Jamin. Kalo Tora? Kalo gue masa-masa yang sulit itu ya bulan-bulan kemarin itu lah. Sempa PKE, PSBB dan sebagainya itu. Terus perubahan media juga. Jadi ya untungnya gue anaknya kan tidak mau berhenti belajar ya. Bus. Gue belajar ngedit. Gue belajar cari tau. Wah apa ya kira-kira yang kita bisa mainin gitu. Akhirnya Alhamdulillah sekarang YouTube gue udah menghasilkan 8 dollar. Lumayan lah. Lumayan. Terus berkembang. Yes. Subscribe tuh Tora Sudiro udah punya channel dia. Isinya banyak kan tentang reptil ya. Iya betul. Karena kan tentang rumah doang. Gue gak boleh keluar rumah. Tapi gue juga bikin loh sebenernya channel YouTube. Oh iya. Dudulnya somplak banget. Somplak paham kan gimana arah. Cuman terus abis itu beberapa kali gue bikin. Cuman gak tau kenapa kok si A kayaknya sibuk sendiri. Yang satu lagi. Oh Star Syndrome. Star Syndrome. Gak tau gak tau. Pokoknya mereka lagi sibuk. Baru tiga udah Star Syndrome. Bertiga gue bertiga. Oh. Terus itu baru 4 episode. Cuman ya kan maksudnya mau terus setahun gitu kan. Supaya lama-lama dapat nonton blablabla segala macem. Ini lama-lama kayaknya kok sibuk-sibuk sendiri. Udah gitu kebetulan anak gue nonton. Akhirnya gini. Udah itu yang somplak banget dihapus aja deh pau gitu. Jadi dia juga gak suka sama acara itu. Oh. Buat lagi barulah. Ya makanya kan gue mesti cari kreatif. Tapi kalo masa-masa gue struggling itu sebetulnya sama Vincent dulu. Kalo gue ya. Awal-awal dulu bikin band segala macem. Mau mikir. Mau bikin video klip segala. Aduh. Itulah masa-masa struggling gue tuh ya. Hei. Malah bengong lagi. Ayo. Vincent. Hah? Gue nervous banget nih. Gue udah semalam gak bisa tidur. Kenapa lah? Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Kenapa lo? Nanya kenapa? Ini kan pertama kali kita bikin video klip bro. Kita udah ngeluarin duit banyak. Gue udah gak punya duit apa-apa lagi. Vincent gue gak punya apa-apa lagi. Gue juga takut hasilnya itu gak sesuai ekspektasi. Takut gak kocak gitu loh. Loh kan kita buat video klip ini bukan demi kocak-kocakan. Demi karya kita. Demi lagu kita dijadikan musik video, video klip. Ya justru kocaknya karena ya kita gak lo kocak. Gue ngomong apa sih bro? Gitu. Gue ngerti tapi gue mungkin gue terlalu nervous banget. Jadi gue kayak gue takut gak bakal booming. Nah itu mah urusan belakangan. Gak usah lo pikirinnya kayak gitu-gitu. Positif aja. Siapa tau dengan video klip ini kita bisa lebih sering lagi muncul di TV. Lo bisa jadi penyiar radio. Ya. Lo bisa jadi presenter. Nanti bawain acara tonight show. Siapa tau bisa begitu nanti-nantinya. Ah gue tetep grogi. Ngomongan lo gak ada yang masuk di gue. Lagian. Zaman ini kita udah pake masker belum sih? Ya udah deh ikutin aja kan. Disesuaikan dengan zaman sekarang. Seinget gue jaman gue bikin klip belum ada corona. Ceritanya kan flashback tapi mau gimana. Ya. Susah juga. Kondisi begini bro. Flashback-flashback ini yang penting kesehatan. Nomor satu. Ah lucu banget baru ya. Belum gak? Siapa namanya? Herman. Oh ya Herman. Canda mulu. Nih. Mendingan gue punya solusi buat lo nih. Gue punya sesuatu. Apaan? Nih. Bukan itu dong. Bukan yang itu lu. Lu seru gue berantem sama orang. Ini namanya icitan brown sugar milk. Si viral di tiktok. Lu cobain deh. Wah ini jujur enak banget nih. Gak kalah sama brown sugar yang ada di mall-mall dan juga di cafe. Udah ya cobain. Oh cobain. Iya dong. Oke. Cobain. Enak banget pasti. Serius? Mengatasi nervous lo. Kedalaman dong. Aduh. Tetep enak loh Vincent. Iya. Gue tuh saking napsunya. Kalo udah minum beginian tuh. Aduh. Ya ampun enaknya minta ampun. Nih gue kasih tau kenapa rasanya enak banget. Soalnya produk ini menggunakan gula aren lokal. Pilihan yang dipadukan dengan susu terbaik dari New Zealand. Jadi rasanya kayak premium brown sugar Indonesia. Berasa lagi minum boba ala cafe gitu. Asli udah gak paham banget lagi nih enaknya nih ya. Plus manfaatnya. Manfaat susu dan gula aren bagus banget nih. Buat kesehatan. Bikin sehat dan bugar. Nah kelar syuting mendingan lo beli lagi. Wah di minimarket ada gak? Ada. Tapi perlu gue kasih tau dulu nih. Lokasi produk icitan brown sugar milk ini. Ada di kulkas atau chiller bagian susu. Bukan di chiller teh seperti produk icitan lainnya. Jangan sampai salah ya. Dan harganya cuma 7 ribuan. Wah terjangkau banget nih untuk brown sugar milk yang enak kayak gini. Gak perlu repot lagi. Yoi rasa elit gak pake sulit. Mood lo udah oke kan Desa? Udah oke? Oke dong. Ayo syuting ditungguin sama anak-anak yang lain. Oke kalau begitu. Oke kalau begitu. Nah itulah masa-masa shrugging. Wah keren banget. Bisa gitu ya. Ingat dari jaman main video klip gitu. Editingnya keren. Kalian tadi liat gak? Liat-liat. Masa-masa shrugging saya. Liat-liat. Shrugging lo tadi kaku itu kayaknya berat banget sih. Kerja bareng bertahun-tahun coba. Apa sisi yang paling dikagumi satu sama lain? Birowa dulu ke Torah. Dia naturally lucu. Naturely lucu. Jadi maksud gue dia tuh gini. Ketika orang liat dia tuh bawaannya tuh gak pernah ada beban gitu. Lepas aja. Asik aja jadi gak pernah. Ini orang udah punya tendensi apa ya gak ada. Effortless. Effortless. Enak aja kalo amada itu. Jadi orang nonton dia tuh. Enggak bener-bener. Nonton dia tuh jadinya gak terlalu nyari gimana tapi ngeliat aja udah enak gitu. Bener. Oh. Lu gue inget. Torahnya dari berbagai macam lapisan. Ibu-ibu, anak-anak, orang tua semua. Yang ada di sini. Bukan gue gak nyanyi. Bener. Bapak-bapak semua suka. Sampai akhirnya kasus ibu-ibu pada pergi ya. Iya. Iya. Sebaliknya Tor. Lu ternak gimana? Mana Birowo? Itu dia. Kalo Birowo tuh apa ya. Dia tuh. Istilah gue tuh ngotak ya. Jadi dia kalo misalnya ngejar sesuatu dia kejar beneran. Kayak misalnya itu dia. Gue pernah ketemu sama dia. Eh lu casting sini? Enggak. Lu ngapain? Nyoba aja casting siapa tau ada. Gitu. Oh. Itu tipenya gitu. Kalo emang dia udah seneng sama peran yang diliat. Wah itu usaha apa dia? BU? Riau sih gak mungkin. Gua beje, beje. Gila. Pemain sinetron. Eh. Berapa? Empat tahun berturutur. Setiap hari masa Birowo. Wih. Gua kerja sama dia sinetron. Dia emang orangnya total banget. Parah, parah, parah. Parah, parah. Dia bawa di kursinya tuh. Kursi malusnya tuh. Lu bawa kan? Gua dateng set. Dia gak ada. Gua dateng dia baru dateng. Ini dia nih. Malam ke disco. Oh iya bener. Disco lagi. Dura. Dura. Dura jodging aja jodging. Tapi itu keren loh syutingnya tak. Pertama kali syuting di kuburan. Cuman itu doang. Iya bener. Aku file sinetron itu. Iya. Di itu apa? Kuburan. Tapi. Kalian tengsin. Kalian tengsin. Kalian tengsin. Selain mengagumi. Kalian pasti ada dong. Kesalah kesalahan. Itu kita. Itu kita. Kita yang nanya. Apa? Dia nanya. Malah pertanyaan itu ke kita. Sorry. Saya ngambung. Selain. Tadi kan sudah mengagumi sesama lain. Selain megumi. Bukan tak ngagumi. Selain jenaka. Ini selain mengagumi. Pasti juga ada hal yang bikin kesalah sesama lain. Toran dulu sekarang. Ke Birowo. Menurut lo kelemahannya. Atau yang lo gak sukai. Apa dia multi talenta. Tapi setengah-setengah kan dia bisa. Eh. Jangan tadi sebut. Ya yang bisa disebut aja Tor. Jangan ya gak bisa. Gue tau juga itu. Oh iya iya iya. Orang juga sebagian untuk bertahun. Apa ya Birowo tuh. Gak ada lah. Gak ada ya. Gak mungkin sih ya. Di sini kita bilang gak ada. Bentar kita DM-an aja lah. Dia tepat waktu orangnya. Tepat waktu orangnya. Disiplin. Dia tepat waktu kalau lagi tepat. Disiplin kalau lagi disiplin. Ya ya. Komitmen. Kalau lagi komitmen. Ada gak hal yang bikin kesalah soal Tora? Tora? Gak ada. Menurut gue nih orang Tora. Kalau menjaga sama lain. Gak serius gue. Serius gue. Biar Toran tuh gak pernah ada. Menurut gue yang bikin gue kesel gak ada kok. Gak ada ya. Kalau kayak gue Vincent. Vincent ini orangnya. Dia sering moody orangnya. Jadi gue suka kesel kalau dia udah moody orangnya. Gitu. Nah Desta nih. Sering kusnady. Moody kusnady. Moody kusnady. Moody kusnady. Moody kusnady. Moody kusnady. Moody kusnady. Ngerasa gak sih kalau kalian tuh makin sulit bersaing. Nah itu dia tuh. Kayak gitu Tor. Sulit bersaing sih enggak. Qutnady. Jutrßu gue toh lagi. Gua lebih susah karena. Di beberapa PH mungkin controls bapak bapak belum masuk. Iya emang. Tapi. Peran anak muda juga udah gak ada. Jadi gwe dari posisi. Istilahnya posisi ngepet. Posisi tentang teman nih. Gue kaktunggutype. Sementara temen2 gua kakya. Suhurya Sabutra. Mainnya jadi bapak. Jadinya ayah. Karena �øre tuh muda. Nah, gue baru minggu depan akhirnya gue dapet peran sebagai bapak. Wey! Bapaknya apanya? Bapak muncul ketabrak mobil, das, man. Seriusan. Ini hantu dong. Lu ngerasa gitu gak? Iya, ngerasa gitu. Kalau misalnya satu-satu ya, misalnya dari masalah komedi gitu. Komedi sekarang pasti udah gak nyambung gue sama yang muda-muda. Kalau lu kan masih bisa nyambung tuh. Kalau gue nonton, gue gimana ya cara bercanda kayak gini. Gue gak bisa. Gak ngerti caranya. Mungkin karena gapnya tuh mungkin terlalu jauh ya. Tapi kalau di lokasi, mainnya sama yang tua-tua, udah. Yang tua-tua, yang bawah-bawah udah gak nyambung gimana sih. Gak kena ya. Misalnya dia ngobrol nih. Hei, so asik, tiba-tiba dia ngeloyor, ngeloyor, ngeloyor. Tapi masih mau sama yang muda-muda? Yang muda-muda mau. Ini masing-masing dari kita ya. Balik kayak yang tadi nih, agak kurang nih, nanggu nih. Masalah redup tadi tuh, sebetulnya sih bukan redup. Kita itu medianya aja yang berubah. Iya, iya, iya. Kebanyakan sekarang ke sosial media, ke Youtube dan sebagainya. Sementara kan yang tua-tua pada gak main. Iya. Makanya mereka pelan-pelan menghilang dari yang muda. Lu masih main Friendster sih ya? Sekarang gue Friendster gue kembangin lagi. Kembangin. Kembangin. Lu masih main MARC, bayangin aja. A-S-L-P-L-Jet. Oke, pernah gak sih kalian mengalami momen... ...waktu gak dapet tawaran main film atau sinetron sama sekali? Kayak tadi sih sebetulnya birawok, tapi gak pernah ya Thor. Selalu ada aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tora juga ya? Pernah gue justru. Oh iya? Justru gue pernah ya, karena itu dia jadi orang tua enggak, jadi anak muda juga enggak. Udah gak ada tawaran sama sekali. Terus kemarin gue sempet, badan gue gede juga kan kemarin kan. 102 kilo gue sempet. Nah itu agak berat juga sih. Mengalami krisis kepercayaan diri? Banget. Iya, iya. Banget, banget, banget. Tapi akhirnya passion lu disini ya Thor ya? Iya, iya, iya. Lu mau ngapainnya sekarang lucu udah. Lumayan, lumayan. Coba ngapain deh, coba. Eh? Lucu banget. Kok bimak? Lagi dong. Aduh. Sekali lagi. Wah telat tuh gak dapet ya, barusan ya? Apaan, ngapain? Gue gerak nih dari anggota badan gue salah satunya nih. Bukan, gak kelihatan. Oh, tetenya. Ternyata ada saatnya gak lucu juga. Oke. Thank you banget. Suara dan juga Biro. Hei. Thank you juga My own Music. Kita kata balik Indonesia Premier. Gas. 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 Aduh makan. Makan nasi farang. Yang berada. Di pinggiran jalan. Ada otak. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premier yang dipersembahkan oleh... Inchitan Bronze Sugar Milk. Rasa elit gak pake sulit. Inchitan. Tunggu. Terima kasih.